Selamat hari Senin, teman-teman Tomo News Indonesia. Siapkah kalian dengan 4 video terbaru kami hari ini? Mulai dari lumba-lumba yang melukai dirinya sendiri hingga tren berjemur yang aneh. Yuk kita simak bersama! Seorang wanita muda asal Australia harus mengalami luka bakar yang cukup parah pada kulit kepalanya setelah ia mencoba untuk membleaching rambutnya sendiri di rumah dengan alasan agar lebih hemat. Dilaporkan oleh news.com.au, wanita berusia 20 tahun bernama Annelies Fox membagikan pengalamannya di Facebook. Fox membeli hair bleach seharga 10,99 dolar atau sekitar 150 ribu rupiah dan mengaplikasikannya pada rambutnya pada Senin lalu. Setelah itu, ia membungkus rambutnya yang di bleaching dalam clean wrap setelah menggunakan produk tersebut. Namun, ia membeli produk hair bleaching lagi ke supermarket karena ia mengira bahwa satu kotak produk tersebut tidak akan cukup menerangkan rambutnya. Di tengah ia sedang berbelanja, ia merasa bahwa kepalanya terasa terbakar. Fox panik dan lari ke kamar mandi di supermarket dan melepas pembungkus rambutnya. Setelah itu, rambutnya rontok dari pembungkus dan kepalanya terasa sangat panas. Ia kemudian pulang ke rumah dan menyerang kepalanya dengan air selama satu jam. Namun, kulit kepalanya masih terasa terbakar dan ia pergi ke rumah sakit. Di sana, Fox mengetahui bahwa kulit kepalanya mengalami luka bakar tingkat 3 yang berarti cukup serius dan mungkin harus mendapatkan cakok kulit di bagian belakang kepalanya. Untuk saat ini, Fox berusaha letak positif dengan kemungkinan bahwa ia akan kehilangan rambut secara permanen dari beberapa bagian di kulit kepalanya. Sebuah footage mengenaskan menunjukkan seekor lumba-lumba membenturkan kepalanya ke dinding setelah beredar di Facebook pada 1 Desember lalu. Video tersebut diunggah oleh akun MT The Tanks di Facebook dan telah dibagikan 1.900 kali dengan like sebanyak 1.500. Berdasarkan post tersebut, video ini diambil di SIA Aquarium di Singapura. Kejadian ini menjadi satu dari banyak alasan mengapa lumba-lumba tidak bisa berada di dalam penangkaran. Kepada Mothership, MT The Tanks mengungkapkan bahwa video tersebut dikirimkan oleh seseorang yang sedang mengunjungi aquarium tersebut pada tahun 2018. Di kolom komentar, banyak netizen yang berspekulasi kalau lumba-lumba ini menjadi gila karena tinggal di penangkaran. Stres, pelarian, atau menyakiti diri sendiri diduga menjadi alasan mengapa ia terus membenturkan kepalanya. Perbagai sumber dan ilmuwan telah banyak mengatakan bahwa lumba-lumba tidak cocok untuk dijadikan tawanan. Dr. Madalena BRZ dari National Geographic menjelaskan kalau mamalia ini memiliki sifat sadar diri, cerdas, dan merupakan hewan kognitif yang memiliki berbagai emosi layaknya manusia. Lumba-lumba memiliki struktur lingkungan sosial yang kompleks dengan kemampuan komunikasi yang luar biasa sehingga membuat mereka kian berkembang. Menurut BRZ, tidak ada akwarium atau taman laut yang bisa memenuhi kebutuhan fisiologis atau psikologis lumba-lumba yang kompleks. Ruang terbatas dan kurangnya stimulasi dalam akwarium penangkaran bisa memicu agresi dan frustasi pada hewan. Sedangkan di laut bebas, lumba-lumba dapat berenang hingga 100 km sehari di alam liar. The Resource World Sentosa atau RWS menampung berbagai biota laut di SIE Aquarium. Di Adventure Co-Forter Park yang berlokasi tepat di sebelahnya, pengunjung dapat berinteraksi dengan lumba-lumba dan berhadapan langsung dengan hiu dan ikan pari. Dilaporkan dari Coconut Singapore, pada tahun 2014, empat lumba-lumba telah mati di resort tersebut. Lembaga yang diperuntukkan untuk melindungi hewan kemudian mendesak resort untuk melepaskan 23 ekor lumba-lumba. Apakah Anda pernah jatuh dari sepeda saat kecil? Tapi apakah Anda pernah mengalami cedera pada alat vital Anda saat jatuh? Pengalaman menyakitkan ini dialami oleh seorang bocah 14 tahun ketika ia sedang bersepeda. Remaja lelaki yang tidak disebutkan namanya itu bersepeda dengan satu tangan melalui jalan ketika ia bertabrakan dengan sebuah mobil yang sedang parkir. Tabrakan itu menyebabkan stang sepeda merusak dan mencederai area genitalnya. Anak tersebut segera dibawa ke John Radcliffe Hospital, Oxford dengan kondisi panggul yang dekat dan luka pada area genital yang terbungkus. Dilaporkan dalam BMG Case Reports, bocara lelaki itu harus mengalami laserasi sepanjang 12 sampai 14 cm dari pangkal paha kiri melintasi pubis ke kanan dan 10 cm ke interior ke dalam perineum. Ini membalikan skrotum kiri dan sebagian melonggarkan penis. Remaja malang itu diberi anestesi general sebelum lukanya dibersihkan dan jaringan yang rusak diangkat. Untungnya, cedera itu bisa menjadi jauh lebih buruk. Dokter dapat menutup luka yang mengekspos jaringan yang lebih dalam yang melindungi testis dan penis. Empat minggu setelahnya, dokter mengatakan anak tersebut tidak mengalami kerusakan pengguluh darah besar pada area dan sensasi normal di area tersebut. Belum dikonfirmasi apakah cedera akan berdampak pada fungsi seksualnya di masa depan. Setelah ia pulang dari rumah sakit, bocah itu diberi antibiotik dan pembalut khusus. Kadang, tren yang muncul dari media sosial bisa tidak masuk akal seperti tren kesehatan yang sedang viral, perineum sunning. Perineum sunning menurut geek.com adalah kegiatan menjemur area perineum, yaitu area kulit dan jaringan tipis di dekat alat vital di bawah senar matahari dalam waktu singkat. Tren ini dimulai dari seorang influencer asal California, Amerika Serikat. Lewat akun Instagramnya, Metaphysical Megan mengunggah fotonya saat berjemur dalam keadaan telanjang. Menurut Megan, memaparkan alat vital ke senar matahari langsung dalam 30 detik sama dengan paparan senar matahari seharian dengan mengenakan pakaian. Perineum sunning diklaim dapat memberikan energi lebih dari segelas kopi. Praktik ini bisa meningkatkan kualitas tidur, gairah seks, dan manfaat kesehatan lainnya. Megan menjelaskan, praktik ini merupakan praktik tau kuno yang berasal dari timur jauh. Namun banyak ahli medis memperingatkan bahwa praktik aneh ini bisa berbahaya, pasalnya area perineum sangatlah sensitif. Dengan memaparkan ke arah senar matahari langsung tanpa perlindungan, bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Dr. Objen Jennifer Gunter dalam Twitternya menyuarakan pendapatnya mengenai tren ini. Ia yakin bagian alat vital tidak memiliki kemampuan khusus dalam berkonsentrasi pada senar matahari. Ia memperingatkan praktik ini bisa menyebabkan melanoma dan vulva yang terbakar senar matahari bisa sangat menyakitkan. Menurut Dr. Gianna Gale, Pada Insider, tidak ada bukti berjemur dengan cara seperti ini memiliki dampak baik pada kesehatan. Ia menambahkan, praktik meditasi dan berjemur untuk mendapatkan dosis vitamin D memang bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik. Namun tidak juga sampai harus merusak kulit dalam prosesnya.